Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya April Pratama saya bekerja di Lekra Naasda kurang lebih udah 6 tahun disini kami mempromosikan dan ada juga menjual beberapa kerajinan ada batik juga batik khas karimon boleh dilihat ini kerajinan khas kita semua ada perahu perahu ini perahu yang buat siapa nih ini kalau perahu yang dari pulau ini pak dari pulau ya pulau-pulau mana aja nih kayak kira kalau yang bahas ini pak yang ini yang yang perahu dulu perahu dulu kita perahu kurang tahu juga kalau dari ini berarti ini yang ini jelas semua dijual nih ya dijual kalau ada yang mau pesan ya ini perahu oke kemudian ini itu bas khas karimon bas karimon jaman-jaman dulu ya modelnya ya ya yang buat orang perayu orang perayu yang jelas ini karya anak negeri anak karimon lah gitu ya bukan dari import bukan dari luar ya oke ini motor ya ini juga orang sini juga sama ini sama-sama pas sama orang-orang kita sini karimon daratan ya berarti ini kerajinan dia oke nah kemudian kita ke bawah ini model botol ya masuk ke dalam botol ya bagaimana cara masukkan ke botol ini itu waktu kami sampai sekarang masih misteri itu pak ya kalau kalau kita lihat coba ambil-ambil kita coba pula putar-putar ini pun tak ada bekas potongan ya tak ada bekas potongan kemudian belakangnya belakangnya biar orang lihat kemudian mantap tidak ada ya tapi bagaimana bisa bawah pun tidak pecah oke masih belum tahu nah bagaimana cara masukkannya ini macam-macam ajaib pula ya begitu juga ini sama ini semua masuk ke dalam botol macam main sulat pula jin masukkan dalam botol gitu ya ini lampu ini lampu ini lampu lampu sama orang yang sama nih beda orang lain ini kalau tadi kaca-kaca ini dari mana botol-botol ini ini dari karimon juga karimon daran ya kadatan oke kalau yang ini karimon ini lampu ini telur ya muda telur jangan lupa like ini fasnya yang 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 dikasihkan ya fas dan bunganya ya bunga dari ciput digonggong ini pun dari ciput ciput juga semua nih ya jadi orang-orang karimon orang dari luar dari mana saja mancanegara bisa sehingga ke ekran nasda untuk kerajinan ya ini kasus karimon juga nah ini turun saji ya bawahnya ya aneka tempat ini tempat ini terbuat dari kalau itu terbuat dari teh gelas pak teh gelas bekas teh gelas yang dikumpulkan dan ini dari bola ya balon karena dicat itu lampu benang pakai benang ya kemudian dikasih lem atau apa ini ya oke nah kita kembali lagi ke atas posisi pengajin ini banyak yang dari ciput ya lampu lampu juga lampu dinding buatnya ya dari ciput dipotong-potong tuh ini ya put kecil kalau orang menjumpah pasti cocok ya oke kalau ini yang besar-besar ini seperti kapal kapal itu juga pak emang dari karimon daratan atau dari pulau ini itu dari daratan ini lampu ini ya ini lampu orang Kampung Harapan Kampung Harapan ya oke kalau ini dari Kulit Kerang ya Kulit Kerang yang dibuat untuk pas bunga dan bunganya untuk perisan di meja nih khususnya kayaknya nih kemudian ini nah ini oke ini yang buat pembulung ini pak oh ini pembulung wah pembulung dari karimon juga ya ya karimon daratan atau di pulau ini di daratan pak nyertan ya dia kumpulkan aqua-aqua bekas diulahannya jadi kayak gini oh iya 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 nah ini kapalnya dalam kaca ini biasa ya yang membuat kapalnya itu yang unik sampai dari karton dari karton semua oh ini dari karton ini ini cuma tiang-tiangnya semua dari karton oh gitu ini tanjak ya ini kerang juga kerang kulit-kulit kerang maksudnya ya yang dibuat pas ya nah kalau kita lihat dalamnya ini semua kulit kerang ini itu biasanya kalau kulit kerang ini Nasdim ya buat ya kalau kulit kerang semua pak Nasdim Nasdim ya ya oke itu ini kalau sendal-sendal sepatu ini kalau sendal ini sendal rajut cuma kalau ini kita nggak dijual pak nggak dijual ini bukan kita hanya untuk promosi aja promosi jadi kalau ada orang mau beli mau pesan atau gimana ini pesan dulu pak pesan ya tapi ini buatan kita juga disini ini buatan kita disini orang karimun juga ya ini tempat tisu terbuat dari ya bisa-bisa macam biasa ya nah ini ya ini tempat tisunya dari kerang ya kerang semua kerang ini tempat kursinya pun dari kerang oke kita lihat kesini kembali nah ini yang besar kalau ini dari apa itu dari koran pak oh koran ini ya koran ini terbuat dari koran oke 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 ekonomi kreatif pengajin UMKM disini gabung ini perahu yang besar nah kalau disini beliau ketua dari beliau ketua dari Dekranasga ya Dekranasga Karimun istri bupati kita ini nama-nama batik khas Karimun ya ada tampuk manggis siri raja ada tampuk manggis bunga melur ada wajik tersamar daun sukun jong siri gelam udang galah beringin jong pas ini kokok sagu berayun ikan kurau semuanya batik ada 8 ada 8 batik ya nah ini ini motif batik contohnya yang ada disini nah ini kita lihat motif batik yang sudah ada khas Karimun punya kalau mau pesan kesini ya ke Dekranasga oke nah ini tas-tasnya dari kayu kayu oke ini kalau tas ini sulaman ya rajuk dan kembali nah ini kalau ini dari timah ini kayaknya dari timah pengerajian timah ini di timah ya perayun biasanya ya oke ini bunga bagi para turis mancanegara maupun yang di berada dalam lokal bisa memesan kesini di Dekranasda jalan nusantara ya jalan nusantara nah ini dari kaca dari kaca kalau kaca ini franky ya enggak ini yang buat orang lapas oh lapas ya lapas hasil dari baik nah ini lukisan-lukisan lukisan lukisan orang karimut 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 lukisan kaligrafi oke baik para netizen pemirsa yang ada di rumah nah jadi karimut ini banyak penajian-penajian kita usaha mikro ekonomi kreatif yang bergerak dalam segala hal yang mengembangkan perekonomian juga di karimut jadi untuk banyak dikumpulkan di tiga tempat seperti disini untuk penajiannya Dekranasda dan juga ada di kost area itu juga ada ya nanti kita kesana untuk melihat kembali baik baik pemirsa jangan lupa like subscribe dan share kembali hasil video ini apabila suka ikuti selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih